membuat daftar isi secara otomatis dari sebuah naskah atau makalah kita siapkan dulu makalahnya, ini ada makalah halaman pertama judul kedua, patah pengantar halaman ketiga, daftar isi halaman keempat, daftar satu halaman kelima adalah bab dua dan halaman terakhir yaitu bab tiga untuk membuatnya kita gunakan yaitu tab reference kita gunakan tab reference disini kita letakkan kursor pada judul lalu klik reference disitu ada level add text, disitu level 1 level 2, level 3 level 1 ini setara dengan bab ada judul, kata pengantar, mutu elemen pengesan dan sebagainya, ini dijadikan di level 1, judul kita jadikan level 1 terus berikutnya kata pengantar kita jadikan level 1 juga terus berikutnya setelah kata pengantar ada daftar isi kita jadikan level 1 terus pendahuluhan atau bab 1 level 1 bab 2 juga level 1 level 1 bab 3 level 1 oke level 1 setelah itu kita beri nama maaf beri nomor halaman ya disini belum ada nomor halaman kita berikan nomor halaman di insert terus pink number pilih yang bawah ya pilih yang bawah oke klik ke sebelah kanan dia sudah ada nomor halaman oke levelnya sudah nomor halamannya sudah baru kita bisa membuat daftar isi secara otomatis letakkan kursor pada daftar isi daftar isi oke disini ya oke kita letakkan di daftar isinya daftar isi letakkan daftar isi oke disitu terus pilih reference pilih table of content maka akan kita buat daftar isinya secara otomatis oke judul halaman 1 kata pelantaran 2 lalu bagaimana mengeditnya tinggal kita edit saja disini kalau kontennya kita hilangkan delete seperti itu kalau kita mau menambahkan di bab yang kedua ini kan belum ada levelnya nah ini subbub ya di bab 1 latar belakang ini subbub kita jadikan level yang ke 2 di bawahnya tujuan juga kita jadikan level 2 manfaat kita jadikan level 2 juga oke kita update sekarang di daftar isi ini akan ada 2 pengupdatan pertama update isinya untuk kontennya klik pilih update terus pilih update entry table nanti di bab 1 akan tambah kontennya klik oke nah disini ada latar belakang ada tujuan ada manfaat kalau hanya bergeser di halamannya ini misalkan kita geser menjadi halaman berikutnya untuk yang kedua gitu kan maka kita update nya tinggal disini klik update terus pilih yang atas update pick number only klik oke oke berarti untuk bab 1 yaitu subbub B tujuan dia pindah menjadi halaman yang kelima itu untuk buat daftar isi secara otomatis selamat menikmati selamat menikmati